Sekretaris Dara Aceh Takwalla mengingatkan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun PNS se-aceh tahun ini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mengingat masih tingginya penyebaran COVID-19 di Aceh. Hal itu disampaikan Takwalla saat memimpin pertemuan virtual di ruang rapat sekda Aceh, Senin 30 Agustus 2021. Rapat yang membahas teknis dan jadwal penyerahan SK untuk masing-masing kabupaten kota itu diikuti seluruh sekda kabupaten kota di Aceh. Takwalla juga mengingatkan bahwa syarat untuk menerima SK adalah para PNS harus sudah menjalani vaksinasi COVID-19 minimal tahap pertama. Bagi PNS yang belum divaksin, harus menunjukkan keterangan dokter yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan memang tidak bisa divaksin dengan alasan medis tertentu. Jika tahun sebelumnya penyerahan SK bisa dilakukan dengan mengumpulkan para PNS dari kabupaten kota yang berdekatan di satu titik tertentu. Tahun ini, hal itu tidak bisa dilakukan lantaran beberapa daerah memiliki status zona yang berbeda. Namun begitu kata sekda, pihaknya tetap akan menunaikan kewajiban menyerahkan SK para PNS karena hal itu merupakan hak setiap PNS. Sementara itu, Kepala Birohumas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto dalam penjelasannya menyebutkan penyerahan SK kenaikan pangkat dan pensiun PNS adalah bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Nova Irensya. Suksesnya penyelesaian SK sebelum waktunya lanjut Iswanto juga tidak terlepas dari kerja keras para pegawai di Badan Kepegawaian Aceh. Terima kasih telah menonton!